halo assalamualaikum masih jumpa lagi bersama Mira disini masih edisi trip Eropa dan Asia ini di tengah-tengahnya tapi ini masih di bagian Eropa oke pokoknya simak sampai habis keseruan kita supaya kalian juga ikut jalan-jalan bersama pokoknya indah banget ya ini ada burung-burung yang selalu mengiringi perjalanan kita hari ini kita ngelilingnya naik sampah uangnya orang nampakin lah pokoknya disini tuh seru-seruan aja ya semua nah jembatan ini kalau ada kapal yang muatan tinggi dia akan melipat sendiri gitu ya maksudnya ada juga dimonitor dari kesananya jembatan bisa angkat supaya kapal yang muatannya tinggi bisa lewat tapi biasanya ini tengah malam ya ini adalah bangunan kuno ya ini jaman dulu sekali ya ini pokoknya deretan sini semua bangunan-bangunan kuno jaman dahulu kalantah berapa ribu tahun lamanya atau berapa ratus tahun lamanya ya nah disini pokoknya ini masih sekitaran Eropa ya disekitaran sini ini 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 lama sekali sekali bangunan kuno ya ini pokoknya seru banget pemandangannya indah dan cuaca bagus hari ini jadi makin asik aku jalan-jalannya ini juga masjid kuno ya yang dibangun entah berapa abad lamanya ini ini kecil indah tapi kalau dipandang mata pokoknya sangat bagus sekali pemandangannya disini banyak sekali turis-turis yang datang ke masjid ini ya di sebelah sini nih yang kecil ini ini juga masih bagian Eropa ini sudah azan asar ya tuh sekitaran 3 jam kurang lebihnya saya akan berkeliling bersiar-siar di antara Asia dan Eropa pokoknya ikutin terus supaya kita asik bersama yang tadi Eropa yang sebelah sini sudah termasuk Asia uskudar namanya ini Asia teraf bagian Asia maksudnya ini berisik banget maaf soalnya suara mesin ini ya feripot ini adalah Asia unik ya padahal cuma laut kecil saja ya ini bukan laut yang besar gitu bukan ini termasuk kayak apa sih ya laut yang kecil tapi itu buat membentang antara Eropa dan Asia ini juga Turki ya Turki tapi bagian Asia nah ini sebelah kanan Asia sebelah kiri Eropa gitu disini udaranya agak anget ya nggak sedingin di Eropa maksudnya dan disini juga udaranya segar bagus pemandangannya juga indah dan cuaca juga cerah nah sebelah sana Asia itu sebelah sana Asia sebelah sana Eropa ya guys ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati